Siluman Gowa Tengkorak, Jilid 08 Dengan metel, terbelalak Tian Xin melihat betapa Kim Hang melangkah laksana boneka berjalan menghampiri Sian Su Dia masih meragu, apakah Kim Hang tidak bersandiwara? Akan tetapi kemudian dia teringat bahwa walaupun Kim Hang memiliki kepandaya ilmu silat yang tak mungkin kalah dibandingkan dengan pendeta siluman itu Akan tetapi kalau pendeta siluman itu menggunakan ilmu sihir, tentu Kim Hang akan celaka Dan agaknya kini gadis itu sudah berada di bawah pengaruh sihir Untuk upacara ini, agaknya ketua Jitsian Kau itu menggunakan Caroline Mungkin saja karena dia tadi telah mengatakan hendak mengangkat anggota baru itu menjadi pilihannya sebagai murid tersayang Maka kini upacaranya pun berbeda dengan yang sudah-sudah Sesudah Kim Hang menjatuhkan diri berlutut di hadapan ketua agama itu Sian Su lantas memberkai gadis itu dengan dua tangannya di atas kepala Kim Hang Kemudian dengan gerakan halus membangunkan darah itu Memegang tangannya dan menuntunnya ke dekat pondok-pondok emas kecil Akan tetapi di situ sekarang telah dihamparkan sebuah kasur Dan kini Sian Su membimbingnya dan menyuruhnya terlentang di atas kasur Kim Hang melakukannya tanpa ragu sedikit pun dan tubuh yang menggeirahkan itu Yang hanya terbungkus gaun tipis sekali Kini sudah terlentang di atas kasur dengan kedua kaki lurus dan kedua lengan disilangkan di depan perut Tujuh orang wanita yang membawa kelinci, pisau dan lain-lain sudah maju berlutut Dan Sian Su kini dengan gerakan perlahan seakan-akan hendak memperlihatkan pertunjukan yang sangat menarik Mulai membukai kancing depan gaun itu Dan memang pertunjukan itu amat menarik karena para tamu yang hadir segera berhenti minum Kemudian memandang dengan mata melotot dan pandang mata penuh nafsu Jika pada murid biasa, darah kelinci hanya dikucurkan di atas kepala Maka pada murid pilihan ini, darah kelinci akan dikucurkan di atas badan yang telanjang Ketika kancing bagian atas membuka gaun dan memperlihatkan dada kekasihnya Tian Xin sudah tidak sanggup menahan dirinya lagi Dengan teriakan melengking panjang dia meloncat ke tempat itu Lalu mengeluarkan bentakan yang penuh dengan kekuatan sihir untuk membuyarkan pengaruh sihir atas diri Kim Hong Kim Hong sadarlah Engkau berada di tangan musuh-musuh kita Teriakan ini memang hebat bukan main Dan seketika itu Kim Hong terbelalak dan sadar Akan tetapi dia masih bingung dan kepalanya terasa pening Sehingga ketika pada saat itu pula Sian Su menggerakkan tangan menotoknya dari jarak yang dekat Dia tidak mampu mengelak Kim Hong yang telah bangkit duduk itu roboh kembali dalam keadaan tertotok Sementara itu, para anak buah Jit Sian Kau telah menerjang Tian Xin Memang semua perlakuan terhadap Kim Hong tadi disengaja oleh Sian Su dalam usahanya unuk menguji kesetiaan Tian Xin Ujian terakhir yang tentu saja amat berat bagi Tian Xin dan pendekta siluman yang amat cerdik itu tahu bahwa Andai kata pendekar sadis berpura-pura Maka kepura-puraannya itu tentu akan terbongkar kalau menghadapi kekasihnya terancam Bagaimanapun juga, ketua Jit Sian Kau ini masih sanksi dan merasa ragu-ragu Apakah benar pendekar sadis dapat ditundukannya dengan kekuatan sihir Karena dia pun sudah mendengar bahwa selain memiliki kepandayan silat yang amat tangguh Juga pendekar itu kabarnya memiliki kepandayan ilmu sihir pula Apabila pendekar itu tetap taat dan setia kepadanya ketika melihat keadaan Kim Hong Maka dia bisa merasa yakin bahwa dia telah benar-benar dapat menguasai Tian Xin Dan dapat menarik pendekar itu menjadi pembantunya yang amat menguntungkan Tapi kalau pendekar itu hanya pura-pura, maka tentu rahasianya akan terbongkar Dan untuk itu dia telah mempersiapkan anak buahnya yang semenjak tadi telah berjaga di situ Mengamati gerak-gerik pendekar sadis Dan itulah sebabnya, begitu Tian Xin mengeluarkan suara melengking dan membentak Belasan anak buah Jitsian kau sudah menghadang dan mengoreyoknya Didahului oleh sambaran beberapa batang anak panah dari arah samping Lima batang anak panah yang dilepas oleh pasukan anak panah dari samping itu disusul pula oleh lima batang yang lain Tetapi lima batang anak panah pertama itu runtuh semua ketika Tian Xin menggerakkan tangan kirinya sambil mengerahkan Xin Kang Sehingga ada hawa pukulan menyambar dan meruntuhkan lima batang anak panah itu sebelum senjata itu dapat menyentuh tubuhnya Kemudian, sambil meloncat ke depan dia memapaki lima batang yang lainnya dan kedua tangannya menangkapi lima batang anak panah ini dan langsung melontarkannya ke arah lima orang anggota pasukan panah itu Terdengar teriakan-teriakan kesakitan ketika tiga orang di antara mereka itu roboh dengan dada tertusuk anak panah mereka sendiri Sedangkan dua orang yang lain masih mampu menghindarkan diri dengan lakan Akan tetapi, belum lagi Tian Xin sempat menerjang ke arah Sian Su Dia sudah diketung dan segera dikeroyok oleh belasan orang anak buah Jit Sian Kau yang bertopeng tengkorak Mereka semua telah mengeluarkan berbagai macam senjata dan menyerang dari semua jurusan dengan niat membunuh Karena Sian Su sudah memberi isyarat untuk membunuh lawan yang sangat tangguh ini Yang ternyata sama sekali tidak pernah terpengaruh oleh sihirnya dan yang ternyata hanya pura-pura saja menyerah itu Kini Tian Xin benar-benar mengamuk Melihat ketasihnya terancam penghinaan seperti itu, kemarahannya memuncak dan pendekar sadis segera memperlihatkan kelihayanya Dia tidak mau mengeluarkan pedangnya, melainkan menyambut hujan senjata itu dengan kedua tangan kosong saja Akan tetapi tangan kosong yang hebat bukan kepalang Kedua tangan Tian Xin itu bagai sepasang naga mengamuk saja ketika dia menghadapi pengeroyokan anak buah Jit Sian Kau Dia mengeluarkan semua ilmu yang dikuasainya untuk menghajar para anggota Jit Sian Kau itu Meski mereka itu terdiri dari orang-orang yang berkepandayan tinggi Namun di tangan pendekar sadis mereka itu tak ada bedanya seperti segerombolan anak-anak kecil saja Seorang anggota yang agaknya mempunyai dasar ilmu silat Siaulimpai menggunakan sebatang Toya Ilmu Toya Siaulimpai terkenal kuat bukan main Didasari oleh gerakan yang mengandung tenaga luakang sehingga ujung Toya itu tergetar dan terlihat menjadi banyak Dengan gerakan mantap serta penuh tenaga Pemegang Toya ini menusukan Toyanya ke arah dada Tian Xin sambil mementak keras Akan tetapi karena ujung Toya itu tergetar Maka sukarlah untuk diduga apakah benar dada yang diserang itu Ataukah tenggorokan atau pusar, atau juga lambung kanan-kiri Ada semua kemungkinan itu dan inilah lihainya permainan Toya itu Namun Tian Xin menghadapinya dengan tenang saja Bahkan dia menanti sampai Toya itu mencium tubuhnya dan ternyata ujung Toya itu mendarat pada lambungnya yang kiri Begitu ujung Toya mencium bajunya di lambung Tian Xin menggerakkan tangan kirinya yang dimiringkan dan mengandung tenaga Tian Te Xin Chi yang sepenuhnya itu Membacok ke bawah ke arah Toya Krak! Dan Toya itu patah-patah menjadi tiga potong Kemudian sebelum pemegang Toya yang merasa betapa telapak tangannya berdarah dan terkupas kulitnya itu sempat menguasai keadaannya Kaki Tian Xin telah menendang sehingga orang itu langsung terlempar dan terbanting roboh Tidak mampu bangkit kembali Tian Xin masih ingat bahwa besar sekali kemungkinannya para anggota Jit Sian Kau ini bergerak di bawah pengaruh sihir atau setidaknya juga kepercayaan yang membabi buta terhadap Sian Su Sehingga mereka itu tidak sadar bahwa mereka telah membantu orang yang amat jahat Mungkin sekali para anggota ini sebetulnya adalah orang baik-baik yang telah terseret karena pandainya Sian Su mengambil hati dan menundukkan mereka Karena itu, maka pendekar sadis ini masih merasa kasehan untuk membunuh mereka dan tendangannya tadi pun terarah dan terkendalikan sehingga biarpun orang itu tidak mampu bangkit lagi Namun tidak menderita luka yang dapat merenggut nyawanya, hanya patah tulang dan salah urat saja Anggota yang memegang Toya itu terkenal di antara kawan-kawannya sebagai salah satu di antara lima murid utama dari Sian Su Maka melihat dia dalam segerakan saja roboh, para pengeroyok itu menjadi gentar Akan tetapi mereka pun kembali menyerbu dengan berbareng, tidak lagi berani meju satu-satu Tian Xin mengerling dengan ujung matanya Ia melihat betapa Sian Su masih berdiri dan hanya menonton pertempuran itu Sedangkan Kim Hang sudah rebah miring tak bergerak dalam keadaan tertotok Hatinya menjadi gelisah sekali Ingin dia cepat-cepat menyerang Sian Su dan menyelamatkan Kim Hang, apapun juga yang akan terjadi Hal ini membuat dia menjadi semakin marah kepada para anggota yang mengetungnya Pada saat dia melihat Tosu penghuni kuil yang dikenalnya dari kebiasaannya memiringkan muka, kemarahannya makin memuncak Dia tidak memperhatikan serangan yang datang bagaikan hujan itu, melainkan memutar tubuhnya lantas melesat ke arah Tosu itu sambil membentak Tosu palsu keparat Tubuhnya disambut oleh banyak senjata, akan tetapi gerakan tangannya yang mendorong dengan ilmu mukjijat ho'liong sinci yang itu demikian hebatnya Sehingga lima orang yang senjatanya langsung bertemu dengannya itu terjengkang seperti dilanda angin ribut Tosu yang memakai topeng setan itu sudah menusukan pedangnya ke arah dada Tian Xin Akan tetapi sebelum ujung pedangnya sempat mengenai dada lawan, angin pukulan dari ho'liong sinci yang sudah lebih dulu menyambutnya Dan Tosu ini mengeluarkan pekik mengerikan ketika tubuhnya terjengkang lantas terbanting sedemikian kerasnya Sehingga dia pun tidak berkutik, pingsan dan hampir mati kalau saja tadi Tian Xin tidak menahan tenaganya Gegerlah keadaan di ruangan atas itu Beberapa orang tamu yang memiliki kepandaian silat langsung melangkah maju hendak membantu pihak cuan rumah Akan tetapi Tian Xin cepat memberi isyarat sehingga mereka itu hanya berkumpul di belakang Tian Xin Dengan senjata di tangan Sikap mereka sudah jelas hendak melindungi dan membantu Tian Xin Jika pendekar sadis berusaha menyerang ketua agama ini Mereka itu rata-rata telah bersumpah setia kepada Tian Xin Tentu saja dengan keyakinan penuh bahwa mereka akan menikmati kesenangan dunia akhirat Pengeroyokan semakin ketat Akan tetapi Tian Xin kini sudah menjadi marah betul Dia ingin segera menyerang Tian Xin dan membebaskan Kim Hong Namun ulah para anggota Jitsian kau yang menghalanginya ini amat mengganggunya Maka tiba-tiba dia mengeluarkan pekek nyaring dan membiarkan dirinya menjadi sasaran banyak senjata Akan tetapi, bukan dia yang terluka atau berteriak kesakitan Sebaliknya malah belasan orang itu kini terbelalak dan berteriak-teriak minta dilepaskan Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan, ah-ah-ah Belasan orang itu membetot-betot senjata mereka yang menempel pada tubuh pendekar sadis Akan tetapi makin kuat mereka membetot, semakin kuat pula senjata itu melekat Tian Xin telah menggunakan ilmu mukjijat di KHII Beng Yaitu ilmu Xin Kang yang sudah sampai di puncak kekuatannya sehingga dapat menyedot tenaga Xin Kang lawan melalui senjata atau tangan yang menempel pada tubuhnya Tenaga dalam mereka itu membanjir keluar melalui gagang senjata masing-masing dan terasa disedot oleh kekuatan yang luar biasa besarnya Melihat keandahan ini, Sian Su dan para pengikutnya memandang dengan metel, terbelalak dan pendekta siluman itu merasa tengkuknya meremang Belum pernah selama hidupnya dia berhadapan dengan seorang yang seperti itu lihainya Dia pernah mendengar tentang ilmu menyedot tenaga lawan ini, akan tetapi menganggap bahwa ilmu itu hanya dibesar-besarkan saja dan semacam dongeng Akan tetapi sekarang, biarpun tidak mengalaminya sendiri, dia telah menyaksikan betapa anak buahnya menjadi korban ilmu mukjijat itu Dia sendiri mengerti bagaimana sebaiknya menghadapi ilmu menyedot yang berbahaya itu, akan tetapi dia sudah melihat keadaan yang lebih mudah daripada harus mati-matian mencoba untuk menundukkan pendekar sadis dengan kekerasan Hiyaaab, tiba-tiba pendekar sadis memekik Belasan orang yang tenaganya tersedot olehnya, yang mukanya mulai pucat dan gerakan mereka untuk meronta makin lemah, segera terlempar ke kanan-kiri dan jatuh terbanting di atas lantai, mengeluh dan tidak kuat untuk berdiri lagi Mereka ini harus mengumpulkan tenaga dan hawa murni lebih dulu untuk memulihkan kekuatan Dengan metu mencorong seperti metu seekor naga sakti, Tian Xin kini melangkah maju perlahan-lahan Para anggota Jitsian kau yang belum roboh masih mengepungnya dan ikut bergerak melangkah, akan tetapi tidak berani terlalu dekat Muka mereka pucat dan jelas terbayang di wajah mereka betapa hati mereka jari menghadapi pendekar yang luar biasa ini Berhenti, Cheng Tian Xin tiba-tiba Sian Su membentak Tian Xin tersenyum mengejek Tak perlu menggertaku dengan ilmu sihirmu yang tidak manjur itu, si Luman Berhenti atau pedangku akan menembus jantungnya Tiba-tiba Sian Su menggerakkan sebatang pedang dengan ujung pedang itu sudah menempel pada kulit putih di dada Kim Hang yang terbuka, tepat di antara kedua bukit dadanya Melihat hal ini, seketika Tian Xin menghentikan langkahnya dan matanya mengeluarkan cahaya kilat Topeng tengkorak itu tersenyum lebar, penuh ejakan Hem, kau lihat, aku masih menguasaimu, pendekar sadis Memang engkau hebat dan gagah perkasa, akan tetapi belum tentu aku kalah olehmu Pendeta Jahanam Kalau memang engkau seorang lelaki sejati dan jantan tulen, jangan mengancam orang yang sudah tidak berdaya karena kecuranganmu Hayo lawanlah aku sebagai laki-laki, atau kau bebaskan Kim Hang lalu melawannya tanpa kecurangan Hahaha, menggunakan tenaga sesedikit mungkin untuk mencapai kemenangan adalah sikap cerdik dan bijaksana Kalau engkau berkeras, aku akan bunuh wanita ini lebih dulu, berarti aku sudah menang separuh Kecuali kalau engkau menyerah Hem, engkau hendak memaksaku dengan mengancamnya Wakim Hong Baik, kalau aku menyerah lalu apa yang hendak kau lakukan Tidak urung engkau akan membunuh kami berdua juga Tian Xin mengepal tinjunya Daripada aku melakukan kebodohan itu, menyerahkan diri untuk akhirnya kau bunuh juga bersama Kim Hang Lebih baik aku membiarkan kau membunuh Kim Hang lalu engkau Hem, pendekar sadis akan hidup kembali, akan menjadi paling sadis di antara semua kesadisan yang pernah dilakukannya untuk menyiksamu Tanpa disadarinya, pendeta siluman itu merasa betapa tengkutnya langsung meremang dan jantungnya berdebar-debar Sungguh mengerikan mendengar kata-kata dari pemuda tampan itu dan dia dapat merasakan bahwa ucapan itu bukanlah ancaman belaka Orang ini harus dinyahkan, harus dibasmi Kalau tidak, selama hidupnya akan terancam Aku bukan orang bodoh, pendekar sadis Aku berjanji, kalau engkau menyerahkan diri tanpa melawan, aku tidak akan membunuh kalian Lekas katakan, apa yang hendak kau lakukan terhadap kami kalau aku tidak melawanmu dengan kekerasan Apa yang hendak kami lakukan adalah urusan kami Akan tetapi kalau engkau menyerah tanpa kekerasan Atas nama Jitsian kau, atas nama Dewa Kematian Aku bersumpah untuk tidak membunuh Toan Kim Hong dan Cheng Tian Xin Diam-diam Tian Xin mengerti bahwa apabila dia menyerah Berarti dia mempertaruhkan nyawanya dan nyawa Kim Hong Akan tetapi, dia percaya bahwa pendekar siluman itu tak mungkin akan berani melanggar sumpahnya setelah bersumpah demi nama Jitsian kau dan Dewa Kematian, apalagi disaksikan oleh semua pengikutnya Sumpahmu disaksikan oleh para tamu yang hadir saat ini kata Tian Xin menekan Benar, disaksikan oleh para tamu terhormat Kami bukan golongan pengecut yang suka melanggar janji Kata Sian Su dengan suara dibikin gagah Baiklah, aku menyerah Tian Xin berpendapat bahwa yang paling penting untuk saat itu adalah keselamatan dan keamanan mereka berdua Soal nanti selanjutnya, biarlah tentu akan ada jalan lain Akan tetapi, engkau harus menyingkirkan Kim Hong dari sini dahulu Biarkan dia mengasuh dan jangan mengganggunya selama sehari semalam Kalau engkau tidak mau berjanji seperti itu, sampai mati aku tidak akan mau menyerah Dan kita lihat saja, siapa yang akan binasa dalam pertempuran di antara kita Ketua Jip Sian Kau itu mengerti bahwa kalau pemuda itu mau menyerah Semata mati adalah karena pemuda itu tidak ingin melihat Kim Hong mati Dan dia sendiri pun tidak berniat untuk membunuh Kim Hong Sama sekali tidak Dia mempunyai rencana sendiri terhadap diri Kim Hong Dia sudah mendengar bahwa darah itu memiliki ilmu silat yang tidak kalah lihainya Kalau dibandingkan dengan pendekar sadis Oleh karena itu, biarlah dia kehilangan pendekar sadis sebagai pembantu Asalkan berhasil membuat gadis lihai itu menjadi pembantunya Juga kekasihnya yang baru Kecantikan Kim Hong telah menarik hatinya Dan dia pun bisa menguasai gadis itu dengan ilmu sihir Tidak seperti pendekar sadis yang kebal ilmu sihir Baiklah, pendekar sadis Aku berjanji bahwa selain aku tidak akan membunuh kalian berdua Juga nona Tuan Kim Hong akan dirawat baik-baik Dibiarkan beristirahat dan tidak akan mengganggunya selama sehari semalam Nah, aku berjanji disaksikan semua tamu terhormat Tian Xin melihat betapa tubuh Kim Hong yang masih lemas tertotok itu diangkut pergi oleh empat orang penari wanita setelah pendekar siluman itu memberikan perintahnya Dia pun lalu melemaskan tubuhnya Aku menyerah Kami masih sangsi akan ketulusanmu Maka dengan terpaksa kami akan membelenggu kaki tanganmu Kata Sian Su Tian Xin mengangguk Dia pun tidak memberontak dan mandah saja ketika dua orang anggota Jiksian kaum mendekatinya Lantas membelenggu kedua tangannya ke belakang, juga kedua kakinya Tiba-tiba saja sehelai sapu tangan ditutupkan ke mukanya Tian Xin mencium bau keras dan dia pun tak sadarkan diri oleh obat dius yang amat kuat Orang-orang Hang Kiampang merasa marah dan sakit hati sekali pada waktu mendengar bahwa dua orang murid mereka yang terkenal Yaitu Chia Kok Heng dan Kue E Siu, tewas di dalam tangan siluman Gowa Tengkorak Mereka langsung mengadakan rapat darurat, memanggil semua tokoh murid mereka Rapat itu dipimpin oleh dua orang pemimpinnya yaitu In Yang Tosu yang menjadi ketuanya dan Bu Beng Tojin yang menjadi pembantu utama atau wakil ketuanya In Yang Tosu adalah seorang Tosu berusia hampir 70 tahun, tubuhnya kurus dan pendek, akan tetapi wajahnya masih nampak sedar dan gerakannya juga masih lincah Tosu ini adalah tokoh Kun Lun Pai, maka tentu saja dia paling berhak untuk menjadi ketua Hang Kiampang yang menjadi cabang dari Kun Lun Pai Ilmu kepandainya tinggi dan wataknya keras walaupun telah berpuluh tahun dia menjadi pendekta agama Tosu Wakilnya yang berjuluk Bu Beng Tojin adalah seorang pendekta pula yang bertubuh tinggi kurus dan bermata tajam Dia bersikap lemah lembut dan berwatak pendiam Akan tetapi dia merupakan seorang pembantu yang amat baik, bahkan hampir semua urusan luar dari Hang Kiampang berada di dalam pengawasannya Seperti juga In Yang Tosu, tentu saja Bu Beng Tojin ini sangat mahir dalam memainkan ilmu pedang Hang Kiampang Akan tetapi berbeda dengan In Yang Tosu yang memang merupakan murid yang pandai dari Kun Lun Pai Sebaliknya Bu Beng Tojin ini bukan murid Kun Lun Pai, melainkan ahli dalam pelbagai cabang ilmu silat berbagai aliran Akan tetapi, sesudah diuji oleh In Yang Tosu sendiri, ternyata kepandain Bu Beng Tojin ini amat liai, bahkan hanya sedikit di bawah tingkat In Yang Tosu Oleh karena itu maka dia dipercaya dan diangkat sebagai pembantu utama atau boleh dibilang juga wakil ketua Dalam banyak urusan, usul-usulnya selalu baik dan dapat diterima Di dalam menghadapi siluman Goa Tengkorak sekalipun, In Yang Tosu sudah menyerahkan kepada wakilnya untuk mengatur bagaimana baiknya untuk membalas kematian dua orang murid mereka Sesungguhnya memang serba susah, kata Bu Beng Tojin dalam rapat itu ketika ditanyai pendapatnya Perkumpulan kita selalu berusaha menjauhkan diri dari permusuhan Akan tetapi dua orang murid kita tewas dan tentu saja kita tidak dapat membiarkan kematian itu lewat tanpa terbalas Cuma ada satu hal yang harus diselidiki dengan teliti Apakah benar kedua orang murid kita itu tewas di tangan orang yang berjuluk siluman Goa Tengkorak itu? Suhengnya, In Yang Tosu, menarik napas panjang Siancai Sebenarnya Pinto sendiri tidak menghendaki adanya permusuhan antara Hang Kiampang dengan pihak manapun juga Dan di dunia ini banyak terdapat orang jahat yang memenuhi pemukaan bumi Tidak mungkin kalau Hang Kiampang lantas harus memusuhi dan berusaha membasmi semua penjahat itu Maka kita pun tidak pernah ikut mencampuri urusan siluman Goa Tengkorak selama dia juga tidak mengganggu kita Akan tetapi, tujuh pendekar Tai Goan adalah murid-murid kita Dan terutama sekali Chia Kok Heng dan Kue Esiu yang langsung adalah murid-murid Pinto sendiri Tidak dapat disangka lagi bahwa tentu siluman Goa Tengkorak yang membunuh mereka Bukankah istri Kok Heng juga telah diculiknya? Bu Beng Tojin segera menarik napas panjang Tidak ada akibat tanpa sebab, dan itulah hukum alam Mungkin istri Kok Heng terlalu cantik maka dia diculik Dan dua orang murid kita itu tewas karena mereka menggunakan kekerasan Lalu sekarang apa yang Su Heng kehendaki dalam menghadapi urusan ini? Bukan hanya demi nafsu mendendam, Sute, akan tetapi juga untuk membersihkan nama kita sekalian Membersihkan dunia dari gangguan siluman itu Kita harus menyerbu Goa Tengkorak dan membasmi siluman itu Untuk ini, Pinto serahkan siasatnya kepadamu Bu Beng Tojin mengangguk-angguk Jangan khawatir, Su Heng Aku akan membawa anak murid kita dan menyelidiki keadaan Goa Tengkorak Su Heng tenang-tenang sajalah disini menanti berita dari kami Demikianlah, pada malam hari bulan Purnama itu Bu Beng Tojin membawa para anak murid Hang Kiampang yang terkumpul sebanyak 25 orang menuju ke daerah Goa Tengkorak Lantas melakukan penyelidikan Semua Goa dimasuki dan diobrak-abrik Akan tetapi mereka tak menemukan sesuatu apapun kecuali Goa-Goa kosong yang sunyi dan menyeramkan Kalian semua menjaga di depan Goa, dan sebagian lagi melakukan penyelidikan Samlil meronda Pintu sendiri diam-diam akan menyelingap ke belakang bukit Siapa tahu siluman itu akan melarikan diri dari jalan rahasia di belakang bukit Kalian tak boleh meninggalkan tempat ini sebelum Pintu datang kembali Demikian Bu Beng Tojin berpesan kepada para murid Hang Kiampang Agaknya hendak mempergunakan siasat menggeperak dari depan dan membiarkan musuh lari lewat pintu belakang Tetapi dia sudah menanti di sana untuk menyergapnya Dengan pedang telanjang di tangan, para murid Hang Kiampang itu berjaga-jaga dengan penuh kewaspadaan Mereka percaya akan kelihayan jisuh mereka Akan tetapi betapapun juga mereka merasa ngeri pula di tempat yang sunyi menyeramkan ini Apalagi kalau mereka ingat betapa taigoan jit hiap Tujuh pendekar taigoan yang kesemuanya amat lihai itu tewas di tangan siluman ini Dan jisuh mereka itu pergi begitu lamanya Sampai lewat tengah malam belum juga kakek itu kembali Dan mereka tidak berani pergi meninggalkan tempat itu Seperti yang sudah dipesan oleh jisuh mereka Padahal, selagi berjaga tadi Mereka mendengar suara-suara aneh Seperti dengung suara musik suling, yang kim dan canang dipukul Dari tempat jauh sekali, kadang-kadang seperti terdengar keluar dari jurang-jurang terbawa angin Padahal mereka tahu pasti bahwa di sekitar tempat itu tidak ada dusun Dan suara musik itu juga bukan musik dusun Melainkan musik halus yang biasanya hanya terdapat di kota besar Tentu saja hal ini membuat mereka semakin ngeri Sebab suara itu agaknya datang dari alam lain yang didatangkan oleh siluman-siluman Tentu saja para anak murid Hang Kiampang ini Tak pernah menduga sama sekali bahwa suara musik itu memang keluar dari jurang Karena jurang-jurang itu merupakan jendela dari tempat rahasia Yang berada di balik bukit goa-goa itu Di dalam bukit yang bertebing tinggi itu Mereka tidak pernah menyangka bahwa di balik goa-goa itu sedang dilangsungkan pesta gila-gilaan Pesta yang penuh kecabulan di mana nafsu birahi diubar dan dilampiaskan begitu saja secara liar tanpa mengenal malu-malu lagi Juga pada malam hari itulah Tian Xin terpaksa menyerahkan diri karena hendak menyelamatkan Kim Hong Akan tetapi dialengah dan tidak memperhitungkan kecerdikan ketua Jitsian Kau itu Ketika dia membiarkan dirinya di belenggu Merasa yakin bahwa tidak ada belenggu yang akan dapat menahannya Dan selagi dia mencurahkan perhatiannya kepada orang-orang yang membelenggunya Tanpa disangka-sangka dia sudah diserang oleh Sian Su dengan mempergunakan sapu tangan yang mengandung obat bius yang amat kuat sehingga dia pingsan Malam itu semakin larut dan suasana menjadi makin sunyi Di luar daerah Goa Tengkorak itu terasa makin sunyi melengang Sedangkan di dalam tempat rahasia milik perkumpulan Jitsian Kau itu pun sudah mulai sunyi Karena semua tamunya sudah mulai membawa pasangan mereka Masing-masing ke tempat menyendiri supaya dapat berasik masuk tanpa terganggu Lampu-lampu telah dipadamkan dan diganti dengan lampu-lampu yang dibungkus dengan kain berwarna-warni Sehingga suasana menjadi amat romantis dan cocok sekali bagi para pasangan itu untuk melampiaskan nafsu wirahi masing-masing sesuka hati mereka Ganti-berganti pasangan pun terjadilah dan pesta gila itu akan berlangsung sampai matahari terbit pada esok harinya Setelah tubuh mereka tidak mengijankan lagi untuk melanjutkan pesta pora pelampiasan nafsu itu Teriakan yang sangat mengejutkan para murid Hang Tiampang itu terjadi lewat tengah malam Mereka mengenal suara Jisuhu mereka dari balik bukit Anak-anak, kesinilah dan cepat bantu pintu demikian Jisuhu mereka itu berteriak-teriak dan mereka mendengar suara desirangin pukulan Tanda bahwa Jisuhu mereka itu sedang berkelahi Dan kalau Jisuhu mereka itu sampai berteriak minta bantuan Hal itu tentu berarti bahwa lawannya sungguh seorang yang luar biasa lihainya Berbondong-bondong 25 orang itu segera berlari ke arah tempat itu Dan di bawah sinar bulan purnama yang sudah mulai condong ke langit barat itu Mereka melihat bahwa Jisuhu mereka benar-benar sedang bertanding melawan seorang laki-laki Yang memakai topeng tengkorak serta berpakaian serba putih dengan lukisan tengkorak darah pada bagian dada Siluman Goa Tengkorak Mereka melihat betapa Jisuhu mereka kini sedang mengadu tenaga sinkang dengan siluman itu Dua pasang tangan mereka itu saling lekat dan saling dorong Para murid itu berhenti dan memandang dengan bingung Mereka semua maklum bahwa bila Jisuhu mereka sedang mengadu sinkang seperti itu Mereka tak boleh mengganggu Selain tenaga sinkang mereka masih belum mencapai tingkat setinggi tingkat suhunya Juga campur tangan mereka dapat membahayakan keselamatan Jisuhu mereka sendiri Maka mereka hanya mendekat dan mengetung saja Siap-siap dengan pedang di tangan untuk membantu kalau keadaan mengizinkan Tiba-tiba terdengar Bu Beng Tojin mengeluarkan bentakan nyaring Dia mendorong dan lawannya itu roboh terpental dan terpelanting Melihat hal ini, para murid Hang Tiampang segera menubruk ke depan Dan hendak menggerakkan pedang mereka untuk menyerang tubuh orang bertopeng yang sudah roboh itu Tahan! Biarkan pintu menangkapnya teriak Bu Beng Tojin Mencegah para murid itu dan kakek ini lalu menubruk ke depan Menotok beberapa jalan darah lawannya yang seketika menjadi lemas dan lumpuh Keluarkan belenggu dan belenggu kaki tangannya Jangan sakiti atau bunuh dia, biar kita membawanya menghadap Suheng Bukan main girangnya hati para murid Hang Tiampang melihat betapa orang bertopeng tengkorak itu sudah roboh pingsan Mereka lalu membelenggu dan menelikungnya seperti seekor babi hendak disembelih Dan beramai-ramai mereka menggotong orang tawanan ini turun dari tebing Bu Beng Tojin melarang mereka membuka topeng yang menutupi muka orang itu Inikah orang yang dinamakan siluman goa tengkorak? Jisuhu tanya mereka kepada Bu Beng Tojin ketika mereka beramai pulang dengan hati gembira karena kemenangan itu Siapa lagi kalau bukan dia ini? Dia lihai sekali, hampir pintu kewalahan menghadapinya Untung pada saat terakhir kalian datang sehingga perhatiannya tertarik dan sedikit banyak dia merasa terkejut dan khawatir Hal itu telah mengurangi tenaga singkangnya sehingga memungkinkan pintu untuk mengalahkannya Pantas dia dapat meraja lelah dan mengacau karena memang ilmu kepandainya luar biasa lihainya Su Siok, kenapa kita tidak bunuh saja iblis ini agar arwah Toa Su Heng dan Ji Su Heng dapat menjadi tenang Seorang pemuda berkata dengan sikap penasaran Pemuda ini adalah murid In Yang To Su Ketua Hang Kiampang Ketua ini mempunyai lima orang murid, dan murid pertama dan kedua adalah Mendi Yang Chia Kok Heng dan Kue E Siu Pemuda itu adalah murid ketiga, makada menyebut susul kepada Bu Beng Tojin Bersabarlah, kita tunggu saja keputusan dari gurumu, jawab Bu Beng Tojin Malam sudah hampir terganti pagi ketika mereka tiba di kuil mereka Disambut oleh para murid lain yang menjadi tegang dan gembira Juga ingin tahu sekali ketika mendengar bahwa Bu Beng Tojin telah berhasil menawan siluman goa tengkorak Bu Beng Tojin melemparkan tubuh siluman itu ke atas lantai ruangan depan Para murid Hang Kiampang mengepung tempat itu dan sebagian lagi melapor ke dalam Karena In Yang To Su sedang semedi, maka mereka tidak berani mengganggu dan menanti sampai To Su tua itu selesai dengan semedinya Sementara itu mereka mendengarkan Bu Beng Tojin menceritakan pengalamannya Memang malam tadi menggelisahkan sekali ketika menunggu sendirian di balik bukit itu Tetapi Pinto yakin bahwa penjahat itu tentu akan keluar juga Kita telah mempergunakan siasat mengancam di depan pintu dan membiarkan harimau lolos dari belakang Apabila Pinto membawa semua murid ke belakang, tentu dia tak akan berani keluar Pinto sendiri bersembunyi dan membiarkan dia menyangka bahwa semua orang menyerbu dari depan Dan akhirnya dia pun berkelebat keluar dari balik semak-semak yang Pinto kira tentulah merupakan jalan rahasianya Nah, Pinto lalu menyergapnya, tetapi Pinto sama sekali tidak menyangka bahwa dia memang lihai bukan main Sehingga Pinto tidak segera memanggil kalian Akan tetapi masih untung bahwa akhirnya Pinto berhasil Tiba-tiba Bu Beng Tojin menghentikan kata-katanya dan menoleh keluar dengan sikap kaget sekali Semua orang cepat menoleh dan juga terkejut karena tiba-tiba saja bagaikan munculnya setan Di pekarangan depan itu sudah berdiri seorang yang berpakaian putih-putih dengan selaman tengkorak darah di dadanya Dan mukanya juga mengenakan topeng tengkorak Keadaan orang itu persis dengan siluman yang sudah dipelikung dan kini rebah miring di atas lantai Hanya orang yang baru datang ini tubuhnya agak lebih kecil Dengan kecepatan kilat yang sama sekali tidak tersangka-sangka Tiba-tiba siluman yang baru datang ini menyambitkan sesuatu ke arah siluman yang terbelenggu Tak, tak, dua buah benda hitam menyambar lantas mengenai punggung serta leher siluman yang terbelenggu itu Siluman ini nampak berkelojotan sedikit lalu diam dan dapat dibayangkan betapa kaget rasa hati Bu Beng Tojin Beserta para murid Hang Tiampang ketika melihat bahwa siluman tawanan itu agaknya telah tewas Karena mukanya mendadak pucat sekali dan napasnya pun terhenti Bu Beng Tojin marah bukan main Keparat Jahana Mengkau dan Tosu yang bertubuh tinggi kurus ini sekali bergerak sudah meloncat ke depan Dan langsung menyerang siluman yang bertubuh kecil itu Akan tetapi bisa dibayangkan betapa kagetnya ketika siluman itu berkelebat dan sejenak lenyap dari pandang matanya Lalu tiba-tiba saja siluman itu yang telah berada di sebelah kirinya mengirim tamparan ke arah leharnya Plak! Bu Beng Tojin menangkis dan dia merasa lebih kaget lagi Tubuhnya terdorong mundur oleh tangkisan itu dan kembali siluman itu telah menyerang dengan tendangan kilat yang memaksa Tosu itu untuk meloncat mundur Sekarang para murid Hang Tiampang sudah berloncatan datang Lantas sering tak mereka menggunakan pedang untuk menyerang Tadinya mereka memang merasa bingung dan hanya termangu-mangu melihat kemunculan seorang siluman lain lagi itu Akan tetapi kini mereka sadar bahwa yang disebut siluman goa tengkorak tentu merupakan gerombolan yang memiliki banyak anggota dan semuanya mengenakan pakaian dan topeng seperti itu Maka mereka pun sudah menerjang dengan marah Akan tetapi siluman itu memang lincah bukan main dan memiliki ginkang yang luar biasa Tubuhnya cepat berkelebat ke sana sini seolah-olah dapat menyelinap di antara sambaran pedang-pedang itu Dia sama sekali tidak gugupiarpun dikeroyok banyak orang Bahkan ketika Bu Beng Tojin sendiri juga sudah terjun dan menyerangnya Siancai, kiranya siluman ini berani pula mengacau di tempat pintu terdengar bentakan halus yang disusul dengan suara mencicip seperti tikus terjepit Lalu ada sinar menyambar amat dasyatnya Eh siluman itu mengeluarkan seruan kaget Akan tetapi biarpun pedang yang digerakkan oleh Im Yang Tosu itu amat hebat Ia masih sempat melempar tubuhnya ke belakang dan dengan cara membuat poksai, salto, hingga lima kali Dia berhasil menghindarkan diri dari serangan sinar pedang yang bertubi-tubi itu Akan tetapi kakek tua itu sungguh lihai bukan main permainan pedangnya Karena sinar pedang itu bergulung-gulung dan dapat mengirimkan serangan secara terus menerus dan sambung menyambung Diam-diam ketua Hao Tiampang itu terkejut bukan main Baru sekarang ini permainan pedangnya selalu gagal walaupun dia sudah mengeluarkan jurus-jurus pilihan Siluman itu gesit bukan main dan gerakannya lebih cepat daripada sambaran sinar pedangnya Sementara itu, Bu Beng Tojin sudah meloncat mendekati siluman yang terbelenggu dan dengan sekali renggup dia telah melepaskan topeng tengkorak yang dipakai oleh siluman itu Nampaklah wajah yang tampan dari Cheng Tian Xin Pendekar sadis teriak Bu Beng Tojin dengan suara terkejut dan heran Dia adalah Cheng Tian Xin, pendekar sadis sambil berkata demikian, dia meloncat ke belakang Semua orang menjadi terkejut Para anak Buah Hang Tiampang telah mendengar tentang pendekar sadis dan tentu saja mereka kaget bukan main mendengar bahwa orang yang menyamar sebagai siluman goa tengkorak itu adalah pendekar sadis Bahkan Im Yang Tosu sendiri kaget bukan kepalang mendengar seruan pembantunya itu sehingga serangannya terhadap siluman kedua yang tadinya gencar menjadi berkurang Kesempatan ini digunakan oleh siluman kedua itu untuk meloncat ke samping, menjauh dan terdengar seruannya nyaring Tian Xin, mari pergi Para anak Buah Hang Tiampang yang ingin sekali menyaksikan sendiri wajah siluman yang oleh Bu Beng Tojin dikatakan sebagai pendekar sadis itu, mendekati dan merubung Tian Xin yang sudah mulai menggerakkan kedua matanya Sambitan dua buah kerikil hitam yang mengenai jalan darahnya tadi sudah membebaskan dirinya dari totokan, akan tetapi karena pengaruh obat dius itu masih membuatnya nanar, maka baru sekarang dia mulai sadar benar-benar Begitu mendengar suara yang sangat dikenalnya itu, yang mengajaknya pergi, dia merasa seakan-akan kepalanya baru disiram air dingin sehingga seketika dia menjadi sadar sepenuhnya Dalam satu detik saja tahulah dia bahwa dia dalam bahaya, bahwa kedua kaki tangannya terbelenggu Cepat dia mengerahkan tenaga Tian Xin Xin yang ke dalam kedua kaki dan tangannya, lantas sekali dia mengerahkan tenaga itu dan menggerakkan kaki tangannya, maka terdengarlah suara keras dan semua belenggu itu pun patah-patah